Tentara Israel dikabarkan tengah menarik masukannya dari lingkungan Al-Zaitun, Tenggara Kota Gaza. Darah-darah tentara Israel yang terbunuh maupun terluka pun terlihat di jalanan Gaza. Dikutip dari Al-Mayaden, kabar ini disampaikan oleh Sumber Utama Perlawanan Palestina pada Kamis 29 Februari 2024. Potongan-potongan tengah menjadi sasaran perlawanan tersebar di banyak daerah. Hal ini menunjukkan terjadinya pertempuran sengit antara Hamas dan IDF. Menurut laporan itu, pakaian dan darah tentara Israel tersebar di jalan-jalan dan rumah-rumah di sebagian besar lingkungan Al-Zaitun. Sebelumnya, tiga helikopter IDF juga mendarat tiga kali untuk mengangkut korban tewas dan terluka. Saat ini, persimpangan Daulah dan jalan Al-Sika telah menjadi keburan bagi Teng Merkava Israel. Dikutip dari Al-Mayaden, tentara Yonis pun saat ini disebut tengah kebingungan mengendalikan pergerakan perlawanan. Komandan Perlawanan Palestina menegaskan bahwa pejuangnya dari semua faksi masih dalam posisi tempur. Mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Meski demikian, tentara Israel disebut membunuh lebih dari 100 warga Gaza. Warga sipil dibunuh saat menunggu bantuan data. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.